yang membuat kita gak dapet titik temu, bukan peliknya masalah apalagi masalah rumah tangga orang anda bermasalah dengan wanita yang anda pilih sendiri atau anda bermasalah dengan laki-laki yang anda pilih sendiri dan anda serahkan diri anda kepada dia tabiat manusia itu pelit pelit kalau udah bicara tentang hak gak mau ngalah pelit itu mengundang masalah dan orang yang pelit itu berantakan dalam hidupnya Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 manusia itu diciptakan tabiatnya itu berkeluh kesat kalau dikasih kesusahan kesel, komplain tapi kalau dikasih fasilitas, nikmat pelit kecuali orang-orang yang sholat anda hidup tidak pakai ilmu Allah SWT begitu kena masalah ngeluh, jungkir balik, komplain begitu dihilangkan masalahnya selesai, pelitnya keluar sifat pelit itu bisa membuat masalah kecil itu berujung perceraian dalam rumah tangga kenapa? karena menyelesaikan hari-hari kita dalam dunia fana ini gak pakai arahan dari al-alimul khubir yang maha mengetahui kalau bukan dengan ilmu Allah berantakan kita terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!